Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kau muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Video ini berisi program pencerahan Bagaimana mencapai hidup sukses Khusnul Khatimah Dan masuk surga tanpa hisap Yang disajikan secara berseri Kita semua ingin sukses dunia akhirat Ingin Khusnul Khatimah Ingin masuk surga tanpa hisap Tetapi kita tidak tahu cara memperolehnya Banyak orang yang sukses di dunia Tetapi belum tentu Khusnul Khatimah Apalagi masuk surga tanpa hisap Dengan mengikuti program ini secara berkesinambungan Insya Allah Kita akan memperoleh kuncinya Ikuti ceramahnya Lakukan latihannya Baca buku-bukunya Dan ikuti seminar dan pelatihannya Program pencerahan ini Sangat besar manfaatnya untuk kita Dan wariskan Ajarkan kepada anak, cucu Dan generasi kita yang akan datang Karena itu Siapa saja yang ikut menyebar luaskan Dan mengembangkannya Akan memperoleh pahala mengalir Bergabunglah bersama kami Komunitas Pahala Mengalir Atau KPM Semoga Allah Membimbing kita Memperoleh ampunan dan rahmatnya Amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah ini memang kita harus persiapkan dan ini proses belajar Bapak Ibu kalau ke suami mudah-mudahan banyak kerjakinya ke istri mudah-mudahan kamu jadi anak yang salah apa istri yang salah yang apa jadi keluarnya itu doa yang bagus yang solehah ya itu yang bagus nah itu perlu kesabaran Hai perlu kesabaran Bapak Ibu saya memulai dengan pelajaran sabar Kenapa karena itu tadi pahala tanpa batas dan bersama Allah itu besar sesuatu yang besar dipakai sepanjang masa terus kemudian kita belajar sekaligus berproses dalam diri jadi saya mengajarkan yang ini sampai panjang begini karena memang mau dipakai Hai Qurannya saya lengkapi mungkin hadis-hadisnya juga dilengkapi istilah-istilah Arabnya kita lengkapi karena mau kita pakai ini ceritanya supaya matang kita pakai ya kita akan realisasikan karena ini setelah kita sholat setelah kita beramal lain nah amalan batin yang paling tinggi nilainya adalah sabar nih Hai tentu ada nanti ikhlas ikhlas juga kan karena kalau nggak sabar nggak bisa ikhlas dia Hai Nah nanti ada kombinasi antara apa yang kita pelajari dalam terapi Qur'an itu pakai nantinya Hai ya Nah ini saya belajar Hai saya belajarnya itu mengajarkan karena saya nggak ada yang ngajarin Bapak Ibu terpaksa saya mengajarkan ya mengajarkan ini dalam kerangka saya belajar Hai belajar secara teori karena kalau teorinya nggak bagus kan nanti diserang orang kata orang bagaimana belajar dalam praktek kan saya juga bukan orang sempurna dan baru belajar juga nih ya tentu kalau dilihat kesabaran saya kapa belum apa-apa tapi saya harus mengajarkan karena dengan mengajarkan ini saya jadi belajar coba bayangkan Oh saya mau mengajarkan sabar jangan-jangan nanti saya nggak bisa sabar apa kata orang bener nggak nggak peduli saya mengajarkan dan saya belajar saya mempraktekkan dengan kualifikasi masih penuh kekurangan tapi saya tidak akan berhenti mengajarkan karena kalau saya tidak mengajarkan saya juga belajarnya tidak semangat betul nggak Bu Nah saya kan gurunya nih ibu-ibu bapak-bapak nih ya guru saya kenapa karena saya dengan adanya bapak-ibu saya jadi belajar belajar lagi belajar lagi belajar lagi belajar lagi karena mau mengajarkan betul nggak Nah itulah keuntungan mengajarkan terus kalau dilihat lagi Apakah saya banyak kekurangan banyak sekali kekurangannya dan saya harus sabar juga menerima kritik orang Hai gitu jadi ini berbeda kalau Nabi Muhammad itu sudah jadi sabar luar biasa ini udah jadi potnya itu Nabi Muhammad itu karena memang dari kecil kan itu udah jadi Nabi Nabi dari kecil itu kan udah jadi pot orang yang sempurna karena satu-satunya di dunia dan kemudian Nabi Muhammad dengan kesabaran beliau mengajarkan dengan contoh langsung kesabaran hubungan berbagai keadaan tapi para sahabat ada Umar bin Khotob yang baru masuk Islam yang tadinya garang betul kan Nabi juga harus mengajarkan juga kesabaran kan semua sahabat mengajarkan juga itu tentu mereka berproses semua berproses Hai ya dia sesuatu diantaranya kan sabar menghadapi kritik saya dikritik sama anak saya ya saya kan berkaca diri ini kan dari dari dulu anak-anak saya itu dikritik dari dalam keluarga saya anak-anak saya uh papa katanya gitu kan ngajarin berkaca diri papa sendiri marah melulu katanya gitu anak saya ya belum lagi keluarga saya yang lain apa dia bilang ngajarin berkaca diri ahlak masih kayak gitu keluarga lain belum lagi jamaah saya juga begitu mengkritik saya seperti itu belum lagi jamaah yang cari-cari kesalahan saya jadi tipe jamaah ini banyak-banyak banyak banget ya jadi udah nggak bisa lagi ngeliat dia mau dengerin ilmunya tetapi dia fokusnya adalah mencari kesalahan saya iya makanya ini jadi pelajaran di saya jadi nanti ibu ya saya udah cerita gini kan sabar dalam praktek ya nanti ibu ketemu orang ya nanti ketemunya itu jenisnya banyak ibu dan itu ilmu untuk kita ada yang kritik keras ke kita ada yang mencemooh kita jadi kita kita dapat itu tuh karena ini yang membuat kita lebih tangguh ini yang membuat kita menjadi lebih bagus malah nggak lebih bagus makanya saya ada satu kritik yang saya minta saya sampai bayar 5 juta itu untuk kritik itu boleh tanya mas kata tuh ya saya bayar 5 juta untuk kritiknya dia yang keras ke saya ya itu bisa sampai gitu tuh setelah saya berbuat ternyata kritik itu menguntungkan ya ngadepin kritik ya ngadepin celahan ngadepin fitnah yang gak susit fitnah enggak oh pernah nangis nggak enggak sih nangis nggak pernah cuman ada 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 fitnah ada fitnah ada apa cuman yang memang terasa terasa tapi ini jadi bahan pelajaran gitu pelajarannya gini tuh saya kan harus sebelah kanan ya ya belah kanan ngeluh itu tidak ada gitu berarti ya tapi bukan manusiawi dia dia bukan manusiawi saya ngeluh ada tetapi ini bukan 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 seharusnya begini saya gitu harusnya dia di kanan di kanan tuh ikhlas tawakal bersyukur itu dan itu yang harus saya buat dalam diri saya Hai karena ini yang terjadi misalnya saya di fitnah ya belum lama ini kita terjadi sempet sih emosi juga tapi menghadapi fitnah menghadapi fitnah itu emosi nggak ada gunanya cuman kesel sendiri aja karena nggak bisa nggak ibaratnya angin ngelawan angin kan itu ya jadi wow kayak gini terasa betul-betul begini terasa terasa begitu nah terus kan nggak bisa marah ada emosi marah ada sedikit lari ke tawakal bus tawakal kan udah dilatih sama kita kan ada latihan terapi tawakal kan ada ya Allah saya serahkan semua beban hidup saya pada itu kan dilatih terus kita kan siang malam melatih itu jadi begitu datang itu ah itu datangnya kadang-kadang gini di double misalnya saya seringkali tidak mampu dengan satu terapi ya jadi kadang-kadang saya pakai sabar pakai terapi tawakal pakai lagi terapi ikhlas pakai lagi terapi perlindungan pakai lagi yang lain baru dia agak imbang tuh agak imbang dia baru bisa hilang tapi kalau saya pakai tawakal aja kayaknya masih membekas nih masih masih belum belum bagus nah saya double tuh double dengan macam-macam terapi wah itu agak-agak lumayan tuh jadi dia berputar-putar-putar begitu waktunya waktunya enggak begitu lama tuh untuk menstabilkan itu karena dia dia macem-macem dia macem-macem nggak kalau terapi tobat kalau dulu pertama mungkin ada perasaan ngeluh nangis sedikit lah tapi pertama itu tapi kalau udah udah dua tiga kali empat kali jadi kayak ombak enggak kebal jadi kayak gini ibu ya saya ajak naik perahu ya naik perahu ya naik perahu naik perahu ya naik perahu belum pernah pertama diajak naik perahu tenang enakan enak tenang kemudian mulai agak ketengah dikit ada gelombang bagaimana perasaannya ah waduh kayak gitu deh ya Nah terus ibu aduh nih meraih nih Oh gini nih nangis-nangis sedikit lah ya nangis sedikit nah terus gimana mau pulang atau mau terus gitu kan tapi memang kehidupan nggak bisa balik nggak bisa kan kita balik di kehidupan itu waktu kan nggak bisa kita harus terus jalani itu jalani mulai sebulan apa istilahnya terus kita naik perahu terus sama terbiasa dengan itu uh ternyata nih nggak apa-apa ya gitu nggak apa-apa ya udah enggak enggak lagi greget begitu enggak lagi takut begitu terus aja jalan terus aja berjalan Oh waktu tiba-tiba buah kaget lagi kan kita belum pernah terjadi itu tapi kalau seorang pelaut nah seorang kapiten nah kapiten ya pelaut kan kapiten ya kan nah seorang pelaut seorang kapiten dia nggak mau di ombak yang tenang Hai kenapa dulu tenang tidur ya malah tapi demok gitu enggak ada ombak-ombak yang besar nah ini katanya nih kalau ombak yang setengah aja masih aja happy ya lah ini mah kecil begitu padahal awalnya tuh nangis-nangis juga dulu dulu karena bingung yang muntah-muntah yang apa kayak gitu tuh yang mabuk kalau macam kan nah ini akan terjadi di kehidupan kita sama saya dikritik anak nah pertamanya emosi Oh selama-lama terus ngadepin fitnah Oh ternyata kalau ngadepin fitnah itu begini yang yang terasanya dia belok sini tuh kalau kita begini Oh ternyata double nih ternyata nggak cukup nih hanya ini masih berasa nih tambah ikhlas ikhlasnya diperdalam Oh ternyata masih belum ditambah kadang-kadang double gardan tuh Oh kita pasang ini pasang tawakal pasang ini bareng-bareng gitu ya terus kita hadapi lagi terus kan jadi kayak akhirnya itu kayak Ibu pernah dan nonton surfing nggak pernah punya di laut itu service apa surfing kan yang di laut itu surfing yang pakai peluncur bersih lancar bersih lancar peluncur itu papan peluncur itu yang menghadapi ombak-ombak yang tinggi itu ya kan bayangkan itu banggu ombak yang udah 10 meter tuh makin tinggi makin asik dia bener nggak waduh makin asik dia kalau gelombang kecil nggak mau deh nggak mau ya ya kan oh makin asik dia woi gelombang kayak gini kayak gini kayak gitu kan dan dia tantangan itu dan disitu dia menjadi menjadi juara kan dia menjadi disayangi oleh orang ya kan Kenapa karena dia punya kemampuan itu tuh yang orang lain belum tentu bisa seperti itu nah disinilah Allah ta'ala mendidik tuh Nabi Muhammad tuh dengan si belom Nabi Muhammad surfing itu kalau kita kan baru bawa itu baru bawa apa namanya bawa papan tuh di pinggiran begini tengguling aja udah ribut ya udah ganti aku tengguling lagi udah aduh melulu tuh ya modem udah aduh melulu tuh kan udah baru naik kaki ke jeblos lagi kan udah aduh melulu tuh nah terus tuh nah ibaratnya kayak gitu ya ibaratnya kayak gitu deh cuman ngadepin satu orang dakwah begini kan satu orang dicuekin aduh ini usah nggak biasa begini dicuekin orang padahal kita mendapat pahala mengalir dari dia tuh ya kan nah ini akan kita alami pahala mengalir dari salah satunya ini kita paksa dia marah kita bujuk dia nggak mau kadang-kadang di merendahin kita kadang-kadang di begini nah disitulah kita main surfing tuh wiiis di mana nih pasang-pasang strategi begini-begini pokoknya nanti ujung-ujungnya saya nggak mau tahu pahala mengalir lah orang saya taklukan dari manapun juga nah dia punya mental itu nanti mental itulah mental Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itulah sabar itu nah kita mau contoh nabi kan iya bu pak mau contoh nabi mau contoh nabi cuman menghaji terus tidur nah dari mana tuh kita bilang mau contoh nabi kesabarannya ada di mana itu padahal kita harus survive tuh menghadapi gelombang fitnah menghadapi gelombang celahan menghadapi gelombang kekurangan diri sendiri ya kita kan nggak sempurna nih disemprot orang di ini orang dicari-cari kesalahan kita kan begitu kan segala macem segala macem nah kalau kayak saya yang repot itu kan udah begituan udah banyak juga ya udah agak pegel juga begitu ya tapi terus aja kan begitu tambah lagi kadang-kadang pujian pujian wah pujian dari orang ya ya kan kayak saya nih kan udah dapet itu ya paling tidak udah dapet gitu dari mana pujian-pujian begitu ya penghargaan tuh berjajar tuh di penghargaan penghargaan begitu kan lo co maaf gitu para profesor sekolah macem kan begitu kan ceritanya udah ada begitunya lah kira-kira nah itu saya posisinya dimana nah itu ya gitu nah sekarang ibu bapak kan begitu dan nabi Muhammad juga ngalami itu perlu kesabaran kesabaran dalam dakwah nah ini kan udah mulai karena mau dapet pahala mengalir nggak bisa enggak mempengaruhi orang mulai dari mempengaruhi suami mempengaruhi anak mempengaruhi tetangga mempengaruhi siapapun itu mulai dari itu membina mereka membina mereka nah kita kan punya mulut kan semua punya mulut kan punya dia punya mulut dia cuma punya modal-modal yang begitu kan punya semua nah itu dimanfaatkan tuh nah sekarang prestasi kita ada dimana pahala mengalir terukur seberapa orang yang kita pengaruhi sehingga dia melakukan kebaikan terukur satu dua mulai terus disitulah kita belajar tuh belajar terus belajar terus begitu ya stress juga ibu stress dapet lumayan amplop dapet lumayan ya stress dapet amplop dapet makian dapet fitnahan dapet pengorbanan dapet pengorbanan harta pengorbanan apa terus semua kita lakukan dan kita menjadi belajar untuk istiqomah disitu jadi lama-lama kita kalau tidak ada tantangan gelisah mana tantangan lagi wah saya tembus nih yang ini nih gitu cari-cari jadi jadi ada saya waktu dulu kerja di bank ada seorang saudagar saudagar saya gak perlu sebut namanya gak perlu sebut bangsanya ini orang sudah sukses besar itu namanya pabrik tekstil terbesar ya dia itu pabrik tekstil terbesar dia yang punya itu dia yang rintis dan dia udah jadi udah jadi ya berarti udah tinggal apa udah tinggal enaknya doang ya udah tinggal enaknya doang udah berjalan semua manajer apa udah semua dia udah tinggal ngantuk-ngantuk aja dia itu jalan keliling dunia udah apa dan segala macem lah dia udah tinggal enaknya saja dateng ke rumah saya ya saya waktu itu jual-jual pabrik ya pabrik-pabrik yang udah 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 butuh yang udah apa namanya yang udah rusak yang udah tua yang di dalamnya penuh dengan jin ada pabrik yang udah gak diisi itu kan banyak jinnya itu di dalam situ kan gue jual gituan ya ada yang sedeng ada yang ini dan sebagainya lah nah kebetulan dia dateng ke rumah mau beli itu pabrik yang banyak jinnya bener itu udah gak kaluan itu ya dia bilang pak lukman saya mau beli pabrik yang itu bapak ini mau beli pabrik yang itu kenapa gak yang lebih bagus aja enggak yang itu pak lukman katanya bapak ini kan udah sukses begitu mau ngapain terus nanti yang ngurusin itu siapa pak saya yang ngerjain ya kaget ya kaget orang yang udah hebat kayak gitu kok mau ngurusin yang beginian yang udah 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 gak kaluan jadi dia bilang apa pak lukman katanya gak tau nih sifat saya saya itu kalau dapet tantangan besar saya bahagia sekali gitu dia kalau saya duduk malah saya menderita jadi saya senang sekali berhadapan dengan keadaan-keadaan yang sangat sulit tuh dia gitu tuh orangnya tuh saya sampai kaget melongo aja saya ini bener bapak yang akan ngerjain ya saya disitu banyak jin disitu banyak yang harus diperbaiki dia disitu dianya yang disitu bukan nyiru orang nah nanti saya disitu saya benahi semua sampai dia jadi waktu beberapa tahun nah sampai dia jadi saya senang tuh nah nanti saya berprestasi kemudian saya cari yang lebih sulit lagi tuh ini saya serahkan ke orang ini orang tipe begini bapak ibu dan perjuangan nabi itu begini yang sangat sulit kemudian sahabat juga gitu diserahkan tugas coba kamu dari sana di da'wah sana uh wadupin kesulitan luar biasa nah dia dapet fitnah dia dapet ini sisi lain dapet rejeki juga banyak dokter tapi itu memang dengan penuh kesabaran nah inilah yang membuatnya dapet pahala mengalir assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sebagai hamba Allah luqman hakim merasa bersyukur atas karunia yang Allah berikan saat ini luqman hakim adalah seorang entrepreneur pembicara publik penulis buku bestseller penceramah dan motivator dengan pertolongan Allah luqman hakim dipercaya untuk melaksanakan pelatihan khusus untuk para profesor di Universiti Teknologi Mara Malaysia Universitas Hasanuddin Makassar Universitas Muhammadiyah Surakarta negara-negara bagian di Malaysia hingga Istana Perdana Menteri Malaysia Sosialisasi terus berlanjut hingga berbagai belahan dunia seperti Australia Tiongkok Jepang Inggris New Zealand Amerika Serikat serta melalui website yang dikunjungi lebih dari 540 ribu pengunjung program pencerahan ini sangat besar manfaatnya untuk kita dan wariskan ajarkan kepada anak cucu dan generasi kita yang akan datang